Sifat tentara Malaysia itu sanggup mati ya Sememangnya tentara Malaysia terbaik dan mendapat pujian daripada negara lain Saya orang Indonesia Salud dengan pasukan Malaysia dalam operasi ini Hero sesungguhnya adalah Malaysia bukan US Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya guys Cak Al Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya malah petaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbul Alamin So alright guys kali ini ada sebuah video Yaitu 20 tahun Amerika sorok jasa tentara Malaysia Kok gitu ya guys ya Oke disini kita akan baca sebentar sedikit saja Tidak ada orang lain yang akan mengangkat kebolehan tentara kita kecuali kita sendiri Sememangnya tentara Malaysia terbaik dan mendapat pujian daripada negara lain Dan kalau kita lihat memang banyak menuai pujian ya Tapi memang dihilangkan seperti itu Allah gitu kan Tapi ya gak apa-apa guys Yang penting kita bisa membuktikan ya kepada dunia bahwasannya kita juga menjadi yang terbaik gitu kan Mungkin aset teknologi kita tak sebaik US gitu kan Tapi keberanian dan semangat perjuangan Askar malbat Malaysia sangat tegar So proud to be Malaysian Selamat hari kebangsaan Oke Nih 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 Salah satu lagi ada yang komentar nih guys ya Saya orang Indonesia Salah dengan pasukan Malaysia dalam operasi ini Hero sesungguhnya adalah Malaysia bukan US Indonesia ada mengakui gitu kehebatan tentara Malaysia seperti itu ya guys ya Jom kita tengok videonya guys Saya sudah penasaran ini Let's go Oke Nih nih pada Kapten Rais Hamid Jangan lupa like share dan subscribe by channel beliau ya Linknya di deskripsi Assalamualaikum 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 Selamat kembali ke dalam channel youtube Rais Hamid RHTV Masih lagi persembangan youtuber kegemaran rakyat Malaysia Indonesia Brunei Singapura Dan ramai lagi Rais Hamid Apakah korang cek down now Ya buda budu Let's go Come on ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad Wa'alaikum warahmat Yang tak tekan subscribe Weh Sikit lagi Tekanlah sekarang insyaAllah Supaya Channel youtube Rais Hamid Moga-moga dijadikan asap kebaikan untuk kita semua Amin Di dunia dan di akhirat InsyaAllah Jangan lupa tekan butang subscribe Now Korang mesti tahu kontroversi berkenaan dengan cerita film Black Hawk Down Yang si Josh Haned berlakon pada tahun 2002 tu kan Yang mana cerita itu dia tak cerita pasal Malaysia Yang pergi selamatkan ranger-ranger US dekat Mogadishu tu Yang dikepung oleh pengganar-pengganar Somalia ni Alhamdulillah Nah jadi Apa namanya ya Malaysia Negara Malaysia Tentara Malaysia khususnya itu menolong Yang menolong Nanti akan keluar cerita malbat Misi Bakara Yang akan cerita sudut sebenar Apa yang terjadi sebenarnya Semasa Pertempuran dekat Mogadishu Somalia tu Dan baru-baru ni juga Ada viral Dekat youtube Yang mana Seorang tentera Daripada US Bekas anggota ranger daripada US ni Dia membuka cerita sebenar Berkenaan dengan tentera Malaysia Yang menyelamatkan tentera US Sewaktu peristiwa bersejarah Black Hawk Down Pada tahun 1993 Jom kita dengar Apa kata masalah ni Terima kasih telah menolong 5 ton 5 ton And deuce and a half vehicles 2 and a half ton vehicles Behind us And rolled out into the city streets With just as many guns as we could We drove down a little narrow road Getting close to the Durant crash site And my vehicle came under an intense ambush Yes In the process we were hit by rocket propelled grenades And gunfire And I backed out of the ambush We started to drive our way around the city And as we were driving around the city To come in to the crash site From the back side of the city We linked up with a bunch of other rangers From the Humvees That were trying to make their way back to the base But quite frankly the vehicles were so shot up That they couldn't even move anymore They were being pushed by some of the large trucks So we stopped what we were doing Grabbed all of the dead and the wounded off of those vehicles Put them on our Humvees Drove them back to the base Got more fuel Got more ammunition Got ready to go back out To get to the Durant crash site But at this point Our commander The task force commander Major General William Garrison Realized we can't keep putting these Humvees In the city streets They're getting shot to pieces And these are the light-skinned Humvees They didn't have Armo back in those days So we asked the United Nations If they would help us And the United Nations A couple of countries from the United Nations Showed up with armor And Kereta kebal The Malaysians came with their armor Oh disini ya disebutkan Tentara Malaysia tiba dengan Kendaraan pengangkut berperisai Wow Dan tentara Pakistan tiba dengan Beberapa kereta kebal Jadi kita juga gak bisa Dari jam 11 Sampai jam 9 Pagi Kesokan harinya Itu Oh my god The rest of the guys that were out there In the city streets Could get on those vehicles And we can drive them back Out of the city streets We became the bullet magnets If you wanted to kill Americans Come to the streets Where all the Humvees are And shoot at the Humvees Which is basically what happened All night long The Malaysian armor personnel Carries I can't I can't compliment these guys Oh saya tak dapat Beri pujian yang cukup Terhadap mereka Atas kesungguhan mereka Oh memang ya Kalau Kalau apa namanya ya Segi tolong menolong Oh rakyat kita Maksudnya orang-orang kita Itu memang sudah Gak ada kepikiran Kesungguhan dalam melolong Itu pasti ada Mereka mau mandu Dan menjaga senjata Dalam kendaraan itu Wow Dan serahkan urusan Selebihnya kepada kami Dan berkata Apa nih Kami akan pergi kemana saja Yang kamu suruh pergi Wuhuu Kami lakukan apa saja Yang kamu suruh Kami buat malam ini Wow Gila Kami disini Tentaranya malah Gak begitu membantu Gitu ya guys ya Oke jauh Got ready to go back out To get to the Duran crash site But at this point Our commander The task force commander So much Tidak begitu membantu Kendaraan besar berwarna putih Dengan huruf UN besar di cat padanya Vehicles with giant UN letters painted on them Because they were doing a UN mission And what we ended up doing Is putting the guys that were wounded Inside the armored personnel carriers Putting the dead bodies on top And just letting them hang off At the top of the Humvee Or those APCs Armored personnel carriers Which means the blood is just running down the sides Of these white armor personnel carriers And we really stayed there basically Until everybody that was killed at the crash site All of the bodies of the pilots and the crew From those helicopters Could be recovered Yeah one of the things that was really a challenge for us Is the task force rangers Now it wasn't just rangers It was other special operators Okay disini Terdapat juga pasukan elite Dari tentara udara, tentara laut Serta pasukan elite tentara daratan medit Yes Semua special force US nya Ada yang masih ditukin dikepung And we didn't have the full array Of the military capability with us So we didn't have close air support And we didn't have naval gunfire And we didn't have jets And artillery to bail us out We didn't even have American Bahkan kami tidak mempunyai sokongan Reta kebal Amerika Serikat Kok bisa gitu Mereka kayak gitu Tanks, though we repeatedly asked for them We had to, we had, when we got in trouble that night We had to ask the United Nations Oke kami terpaksa meminta pertubuhan bangsa bang Oh iya, karena gak didengerin sama negaranya sendiri ya Which they did And again I can't thank enough the Malaysians For what they did that night And other forces from the US Army's 10th Mountain Division Fighting Their way to get to us And fighting by our side that night The Malaysian Armour Personnel Carriers I can't I can't compliment these guys enough Wow Fuh Gila Gila, gila Terbaik Alhamdulillah Bangga aku bila dengar Dan aku rasa kalau korang dengar tadi tu Dan korang bayangkan Macam mana tentera-tentera kita Malbat satu ni Pergi rescue Tentera US Ranger ke Diorang punya special force pun Kita pergi rescue babe Okay Macam yang diberitahu tadi lah Tentera Pakistan Yang wakil pada UN ni lah Terut dihantar Tapi bila diorang dah kena tembak Diorang pula babe Tapi tentera Malaysia Stay Sebab itulah Aku berani cakap Yang tentera Malaysia ni adalah Yang terbaik di dunia Mungkin orang akan cakap Eh asset kita lama Asset kita Tapi bukan asset tu yang menentukan Tentera tu bagus ke tak Tapi individu Sebagai seorang tentera tu Dia punya semangat dia Dia punya keberanian dia Skin dia Itu sebenarnya Lagi penting Kalau nak diukur Seorang tentera yang Hebat By the way Itulah syuting yang sebenarnya Dan aku harap nanti Bila misi bakara ni Akan dikeluarkan nanti Semoga dapat lah Kita dapat dia punya apa Bayangan Okay Dapat digambarkan nanti Dekat dalam filem tu Nanti apa yang disertakan oleh Mak Saleh Bekas Ranger tu tadi Dan aku menarik Juga Perhatian akulah Yang katanya Adalah satu Yang komen dekat Aku punya salah satu post Yang cerita pasal Black Horda dan sebagainya ni Katanya Eh Mana ada tentera US ni Sorok Mana ada tentera US ni Tak beritahu cerita yang sebenar Berkenaan dengan Pelibatan Malaysia Jasa Malaysia ni Dia orang cerita dekat Apa Youtube Semua dah bersepah-sepah dah Eh Aku nak ceritakan kau dekat sini lah Tentera US Tak buka mulut Bila ada Dekat Malaysia Yang terlibat Semasa Black Horda punya insiden tu Barulah Tentera-tentera US ni Yang mana terlibat ni Diorang buka mulut Dan Menceritakan Benda Yang sebenar Dan Pada Disember 2013 Barulah US Betul-betul Merakamkan Jutaan terima kasih Dan Mengiktiraf Bantuan yang telah diberikan Oleh Tentera Malaysia Melalui Malabat 1 Kepada Tentera-tentera US Yang terperangkap Dekat Mogadishu Semasa Peristiwa Black Hawk Down Lepas 20 tahun Benda tu jadi 1993 2013 Baru US Iktiraf Jadi Daripada situlah Yang barulah Tentera-tentera US ni Buka mulut Kita jangan nak deny lah Adalah PL US ni Diorang akan nak jadi hero je Okey Walaupun Ada tentera lain Daripada negara lain yang terlibat Nak selamatkan diorang Yang turut Ada jasa dan sebagainya Diorang akan Sorok benda ni Okey Tapi Alhamdulillah lah Akhirnya benda ni Akan disitakan juga Dalam Film Malabat Misi Bakar Alright Dah selesai videonya Dan itulah tadi Kehebatan Tentera Malaysia Ketika Merescue Tentera US Di Somalia Katanya Dan itu Sempat tidak diakui Karena ada Ada suara Ataupun bisa dikatakan Tentera ini Tahu gitu Langsung Memberikan Fakta yang Sebenarnya Terjadi Gitu guys Oke Disini kita akan baca Sedikit lagi Rasa nak menangis Tapi terus mengalih Aramata Mengenangkan semangat Dan keberanian Tentera Malaysia Inilah tandanya Sifat tentera Malaysia Sanggup mati Demi menyelamatkan Sahabat Dan menghadapi masalah Semoga mereka yang gugur Termasuk dalam syahid Amin Amin Dan itulah guys Yang kita tidak tahu Bagaimana perjuangan Tentera-tentera kita Tentera-tentera Di negara kita ini Jadi Jangan anggap remeh Jadi kita terus dukung Dan support Kita doakan selalu Tentera-tentera kita Semoga diberikan Kebahagiaan Dan juga kekuatan Yang sangat besar Dari Allah SWT Amin Amin Ya Rabban Alamin Terima kasih guys Sudah tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa like, share, dan subscribe Saya Pemin Ududiri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh